Halo balik lagi bersama gue fans live disini ya oke video kali ini gue mau membahas tips cara meningkatkan CP di game Immortal Kingdoms M ya Nah disini tuh ada banyak berbagai cara untuk kalian bisa meningkatkan CP ya Yang pertama bisa menaikkan level kalian terlebih dahulu Nah saat ini gue sekarang lihat aja ya lihat di pojok kiri itu gue level 268 dan CP gue saat ini masih 1.640.000an ya dan cara untuk dapetin XP disini tuh cukup mudah ya Kalian bisa yang pertama itu bisa dapet dari story nih ya kalian bisa dapet dari story Story utama ya nih Ini kalian pencet aja di sebelah kiri ini nanti bakal auto jalan kok disini nih Karena disini gue udah lumayan tinggi jadi biasanya storynya juga nah dapet lumayan tinggi tuh ya Nah itu langsung naik level ya satu level itu jadi untuk story itu lumayan banyak ya dapet XP nya Lalu yang kedua kalian bisa dapet XP nya itu dari rim colexing ya rim colexing tuh di sebelah bawah kiri bawah ini ya Kalian klik aja nah disini tuh kayak semacam lu kalau misalkan pernah main game idal tuh kalian pasti Pernah ngerasin kayak gini ya Jadi kalian tuh bisa dapet XP nya itu dengan cara AFK cuy Jadi kalian bisa bisa kalau gak main game ini tuh beberapa jam kalian itu gak usah khawatir ya Disini kalian bisa claim nya disini cuy Dan disini tuh dapet XP nya tuh cukup berlimpah ya Nah agar kalian bisa dapet XP nya lebih ya Kalian bisa push tag nya terlebih dahulu ya Nah disini langsung disini gue baru chapter 15 tag 1 jadi lumayan tinggi lah dapet XP nya nih Nah disini gue push aja disini lumayan gede cuy dapet XP nya Dan kalian juga bisa dapet resource tambahan lagi ya Crystal, duit, sama buat XP esper ini Nah disini kita coba tantang aja ya Jadi semakin tinggi stag nya itu semakin kalian bisa dapet XP nya lebih ya Nah disini kita harus lawan boss nya terlebih dahulu Nah liat tuh Dapet XP nya 18M cuy Gimana gak banyak ya Nah kita langsung aja nih ke stack berikutnya ya Langsung aja lawan boss nya lagi ya kan Nah naik level 270 ya 18M,3 tadi,2 ya kan Nah langsung push lagi ya kan Push terus sampai pokoknya mentok ya Nah kalau misalkan udah mentok itu kalian kayak harus naikin level kalian terlebih dahulu ya Kalau ada kayak limitnya gitu Harus level 240 kah, harus level 260 kah Biar bisa lanjut stag nya nih cuy Makanya level ini sangat penting ya di game ini ya Biar kebuka gitu konten-kontennya Dan juga naikin CP nya juga lumayan ya Nah naik level 271 ya kan Push lagi aja ini sampai mentok nih ya Lihat tuh, masih progress nya 80% nih Lihat di kiri ini ya Push terus Naik level lagi tuh ya cuy 272 Push aja ini Oh udah gak bisa lagi ya udah Udah mentok disini harus level berapa nih Oh masih bisa, masih bisa Chapter 16 ya Oh tadi chapter 15 Berarti ini langsung push lagi aja nih ya Push terus pokoknya Karena disini kayaknya gue udah level 270 Terakhir kali gue nge-push stag ini tuh level 230-an kalau gak salah Atau 240-an gitu Jadi ini bisa naikin beberapa stag ini kayaknya nih Nah lalu cara lain agar kalian bisa dapet XP Kalian bisa lawan boss ya Disini kalian klik aja yang ada tulisan boss Nah disini ada banyak boss ya Disini gue nyoba yang ini dulu ya Yang eksklusif boss Ini kalian bisa dapet kesempatan 2 kali ya Tapi kalian harus punya Emblem ini dulu ya Biar bisa masuk ke dungeon bossnya Beli aja 600 Tantang sekarang ya Nah ini bossnya nih Lihat nih ya CP gue tadi level 268 itu 16 1,6 juta 40 ribuan Ini sekarang udah 80 ribuan tuh ya CP gue Nah lumayan ya kan Nah ini bisa dapet XP nih Exclusive XP point Nah ini potion ya Jadi kalian bisa Pakai aja agar kalian bisa dapet XP nya ya Dan disini tuh lumayan tinggi Dapet XP nya berlimpah banget Ini tantang lagi Beli aja Beli sekali lagi ya Oh ini beli Hajar aja bossnya Tuh ini nambah lagi tuh CP nya tuh Nah dapet lagi kan Ini kalian kalo misalkan pake tuh ya Untuk yang R6 nya Kalian bisa dapet 6 juta tuh 6 juta kan Buset ya kan Gede cuy 6 juta 2 tadi Berapa tuh jadinya Nah dapet lagi Uh nambah lagi tuh CP nya tuh 1.700.000 tuh ya Nah kalian bisa pake Potion yang tadi tuh ya Di ransel Nah XP potion nya Kalian bisa Klaim aja nih Pake aja Dapet tuh ya 21 juta Udah naik berapa level itu Ini pake lagi aja Naik satu level tuh ya Lumayan kan Nah Jadi kalian bisa dapet XP nya juga dari situ Terus Kalian klik lagi Boss nya Nah ini kalian bisa cari aja Disini ya Boss-boss nya Kalian bisa milih cuy Lalu yang kedua Cara meningkatkan CP kalian Kalian bisa upgrade gear ya Kalian klik aja Gear di sebelah kanan Disini ya Nah disini Gue Gear gue Itu level 42 Semua ya Rata-rata level 42 Jadi kalian Bisa naikin Enhance Weapon kalian ya Equipment kalian Nah disini Kalian gak usah khawatir ya Jadi kalian Kalau misalkan Ganti Equipment nya itu Level Enhance Itu tetap Tetap sama Jadi kalian gak usah khawatir ya Jadi ini Auto enhance aja Abisin aja Pake gold Nah CP nya Lumayan Banyak ya Dapetnya tuh Jadi kalau misalkan Ganti Equipment nya itu Tetap level Enhance nya Tetap sama Nah Nah Sampai sini aja Gue level 48 Aja kali ya Terus juga Ini ya Aktifkan Ini ya Total Enhance nya Biar Dapet Tambahan CP lagi kan Tambahan status Lumayan 10.000 Terus Cara dapetin Ininya tuh Dapet Equipment nya tuh Kalian bisa Lawan Boss juga Nah Duh ya Banyak ya Boss nya Semakin Tinggi Level Boss nya Semakin Gede Juga ya Level Equipment nya R6 Yang merah Yang merah Pokoknya Ini Yang paling Tinggi Kayaknya Atau Masih ada Lagi Gitu Kayaknya Merah Yang lebih Tinggi Nah Kalian bisa Dapetnya Dari Boss Boss Juga Lalu Cara Meningkatkan CP Yang lain Kalian Bisa Dapetin Dan Naikkan Level S per Kalian Disini Kalian Bisa 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 Gacha Gacha Juga S per Di Summon Di Atas Kanan Ini Nah Disini Kalian Bisa Dapetin S per Disini Ya Kalau Misalkan Hoke Dapet Yang SSR Nah Kebetulan Gue disini Ada Beberapa S per Yang Udah Bisa Kebuka Jadi Kalian Juga Harus Naikin Level Kalian Agar Slot Ketiga Ini Buka Kalau Gak Salah 3 slot Itu Level 240 Jadi Kalian Harus Level 240 Dulu Biar Buka 3 slot Ini Tingkatin Aja Level S per Biar Naikin CP Kalian Ini Gue Yang Si Tripod Raven Level 301 Ini Gue Pengen Naikin Sih Karena Dia Lumayan Bagus Ya Tipe Support Juga Oh Gak Bisa Harus Tersimpan Coba Yang Lain Dulu Nah Lihat Lu Naikin SP Lumayan Gede Gede 27 Ribuan 30 Ribu Tuh Ini Lumayan Lumayan Disini Tapi Kalian Harus Ini Juga Dapetin XP Esper Kalian Juga Bisa Dapet Dari Yang Lim Collesting Itu Gak Hanya Dapetin XP Buat Kita Disitu Dapet XP Untuk Expert Juga Ini Gue Naikin Yang Ini Juga Naik 30 Rebu Lumayan Kan Terus Juga Kalian Bisa Naikin Ini Juga Status Esper Kalian Ini Juga Nambahin Ini CP Ini Gue Levelnya Level Break Tuk Level 5 Yang Si Raven Ini Gue Pengen Naikin Ke 6 Aja Dulu Kayaknya Limitnya Harus Level 330 Dulu Gue Sama Ini Sini Nekomata Kayaknya Lumayan Soalnya Dia Tipe Tag Juga Biar Ngedemek Gitu Ini Gue Pengen Level Level Ke Tiga In Aja Sini Dan Disini Kalian Harus Punya Ininya Ininya Juga Police Holy Water Juga Ini Gampang Kok Dapetnya Kok Gampang Kok Entah Itu Dari Quest Boss Gampang Gampang Ini Gue Level Ketiga In Aja Dulu Nah Sip Terus Juga Kalian Bisa Ini Skill Nah Skillnya Itu Bisa Dapat Dari Quest Quest Atau Nggak Event Event Gitulah Nah Ini Itu Ya Dapat CP Juga Lumayan Tinggi Skill Untuk Expert Nah Ini Pelajari Aja Dan Ini Bisa Ini Bisa Dilepas Juga Jadi Kalian Nggak Usah Khawatir Tapi Harus Maka 100 Crystal Gampang Satu Crystal Nggak Tau Gede Klik Lagi Bisa Dibongkar Pasang Jadinya Enak Ini Juga Bisa Dapat Gira Cuma Gue Belum Dapat Nih Nanti Kayaknya Bakal Bisa Gear Terus Ini Gallery Jadi Kalian Kalau Misalkan Baru Dapat Esper Baru Kalian Bisa Ini Aja Klaiman Disini Biar Dapat Atribut Gallery Lumayan Juga Dapat Naikin CP Coba Gue Tiga Kali Lagi Untuk Terjamin SSR Esper Gue Abisin Aja Kali Dapat Siapa Ini Ini Dapat XPS Per Juga Disini Satu Lagi Gue Bisa Dapat SSR Cuy Nah Mau Gak Dapat Yang OP Waduh Si Kucing Lagi Si Kucing Lagi Terus Kalian Bisa Ini Juga Klik Yang Di Sebelah Kiri Ini Support Nah Ini Juga Dapat Ini Cuy Naikin CP Ini Jadi Esper Esper Yang lain Tuh Taruh Disini Aja Buat Nambah Nambah Ini Lah Nambah Nambah CP Juga Lumayan Walaupun Level Satu Juga Ini Tetap Ngikutin Yang Ini Level Level Terendah Ketiga Di Esper Kalian Ini Level 281 Jadi Support Nga Ngikut 281 Levelnya Dan Ini Juga Lumayan Dapat Ininya Dapat CP Lumayan Gede Disini Ini Ini Nah Tuhan 37.000 Lumayan Jadi Yang Gak Kepakai Kalian Bisa Taruh Disini Lalu Cara Lain Agar Kalian Bisa Tingkatin CP Kalian Itu Kalian Bisa Klik Di Bestis Ini Nah Ini Kalian Bisa Naikin Level Sayap Level Familiar Level Mons Biar Naikin CP Kalian Lumayan Disini Walaupun Gede Tapi Lumayan Nah Kan Ini Abisin Aja Ini Dapat Dapat XP Wings Essence Dari Event Bisa Bisa Dari Event Beli Juga Bisa Ini Udah Abis Ini 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 Juga Bisa Dini Dinaikin Ya Nah Naik Naik Itu Biarlah CP Kalian Juga Lumayan Naikin Ini Familiar Itu Kayak Apa Ini Nggak Tahu Gue Lamur Naikin Aja Nah Naikin Mon Juga Lumayan Tuh Dapat CP 18.000 Pokoknya Naikin CP Disini Banyak Ya Banyak Cara Ningkatin CP Disini Nah Dapat Mon Baru Juga Naikin CP Tuh Ya Nggak Ada Lagi Ya Kalian Bisa Ningkatin Di Bestis Ini Tiga Tiga Ini Wings Familiar Dan Moons Ya Paling Sekian Aja Kali Video Gue Kali Ini Membahas Cara Tips Meningkatkan CP Di Game Immortal Kingdoms M Ada Cara Lain Ningkatin CP Selain Yang Gue Bahas Tadi Cuy Karena Ningkatin CP Disini Sangat Gampang Sangat Gampang Banyak Cara Caranya Dan CP Di Game Immortal Kingdom Itu Menurut Gue Sangat Penting Penting Kenapa Karena Semakin Tinggi Level Kalian Itu Semakin Susah Juga Musuh Jadi Kalian Harus Punya CP Setinggi Setingginya Untuk Libas Alkonten Di Game Ini Ya Paling Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Video Gue Kali Ini Terima Kasih Bye Bye Bye